Ini dia iPhone SE 2016, HP yang umurnya udah 6 tahun, tapi masih dapet support update sampe iOS 15. Untuk tau performanya kayak gimana di tahun ini, simak video full reviewnya. Buat yang baru gabung atau baru tau channel ini, jadi konsep review dibagi 5 sektor. Nilai tiap sektor 1-10 dengan KGM 7. Jika suka konsep review semacam ini, jangan ragu buat subscribe yang gak ketinggalan konten gadget lainnya. Oke, jadi langsung aja ke sektor pertama yaitu soal desain dan build quality. Desain iPhone SE ini secara look emang cakep. Auranya itu tegas, khas Apple dan paling ikonik bagi saya. Sisi depan belakang masih enak dipandangi, framenya kotak rata jadi bisa dibikin berdiri HPnya. Terus ada detail kecil yang saya suka yaitu garis antena yang dibuat simetris di semua sisi. Dan ada dual tool material kaca dan metal di bodinya belakangnya ini. Ya, meski buat era jaman sekarang desainnya bisa dibilang jadul. Ya, wajar desain HP kayak gini tuh udah dari era 10 tahun yang lalu di iPhone 5. Ditambah layarnya juga 4 inci, sedangkan kita di era sekarang 6,1 inci bisa dibilang HP compact. Tapi kalau kita flashback 10 tahun lalu era di mana HP touchscreen masih 3 incian, malah waktu itu ada Nokia 2,8 inci orang-orang gak ngerasa kekecilan. Lanjut buat build quality materialnya full metal dan kaca, masih sangat terasa premium feelnya. Untuk kaca sudah terproteksi Gorilla Glass, gak ada keterangannya ini berapa. Terus tombol-tombolnya feel nekennya kerasa mantep solid, sweet saladnya pas dicetekin kerasa satisfying. Oh iya, di bodi belakang area kamera pas dicetek bunyi kayak ada part mau lepas, tapi ternyata ini tuh normal buat iPhone SE ini, mungkin stabilisasi kali ya. Lanjut ke feel handling iPhone SE first gen ini kerasa perfect bagi saya. Mungil enteng dan gripnya mantep. Yang jelas buat pemakaian satu tangan ini HP sangat oke. Tapi ya desain kayak gil kayak gini bukan tambah kekurangan, karena layarnya kecil buat nge-tap area kecil di layarnya sama buat ngetik di keyboard jadi sering typo, yaitu tinggal perlu pembiasaan. Jadi sektor pertama saya bernilai 9, desainnya cakep, materialnya sangat terasa premium dan solid. Lanjut ke sektor kedua yaitu performa. iPhone SE punya spek HP flagship Apple 7 tahun yang lalu, jadi angka-angka speknya juga gak ada yang tinggi. Chipset dual-core Apple A9 14nm, GPU PowerVR GT 7600, RAM 2GB internal storage ada yang varian 16, 32, 64, 128GB NVMe, baterai hanya 1624 mAh, charging support mentok 5W. Untuk spek lain lebih lengkapnya bisa baca ke link yang ada di deskripsi. Dengan spek yang tahun sekarang serba kecil, ternyata di AnTuTu 9 masih dapat support yang lumayan tinggi di Rp212.000an. Sementara Geekband 5 nilai single-core 528 poin, dan multi-core 930 poin. Spek kayak gitu untuk relive pemakaian sehari-hari ternyata masih enak dan nyaman. RAM 2GB dipake multitasking gak ada masalah, jalanin banyak aplikasi di background gak ada yang gampang ke-close, bisa idle lama malahan. 6 tahun berlalu, performa chipset Apple A9 bisa dibilang masih kerasa bagus kinerjanya. Dan inget ini tuh harganya udah 1 jutaan. Nampak Apple bener-bener optimize in HP ini sampai dikasih software update sampai 6 kali. Cuma masalah dari HP iPhone seri lama, termasuk HP ini, bodi belakangnya HP-nya cepet anget pas running aplikasi kayak game. Apalagi bodi HP ini tuh full metal jadi cepet nyalurnya. Tapi kalau gamenya di-close dan didiemin sebentar, suhunya juga cepet turun. Sisanya kalau dipake normal aja gak gampang anget kok HP ini. Lanjut ke performa display, ini layarnya pake panel IPS LCD, ukuran 4 inci dan resolusinya cuma HD. Disclaimer dulu, kalau unit yang saya punya ini LCD-nya masih orian. Untuk kualitas warna udah bagus, enak diliatin, gambar juga kerasa patet karena layarnya cuma 4 inci, punya 326 ppi. Kalau gak ngerasa kekecilan buat nonton anime dan kawan-kawannya lumayan bagus. Scroll-scroll, kerasa smooth, kaca layarnya juga licin. Dan dipake di bawah terikmat dari dengan brightness mentok, gambar di layar masih keliatan sangat jelas. Lanjut ke performa audio, pertama untuk kualitas audio via headset. Ini saya pake Miniso HM001 buat dengerin lagu-lagu idol, podcast di Youtube tanpa utak-atik settingan apapun, output suaranya bagus. Sementara untuk speaker mononya, buat harga 1,3 juta juga bagus banget. Detail vokal dapet, bassnya kerasa, dan suaranya juga gak pecah pas di-set di volume maksimal. Mungkin karena partnya masih orian kali ya. Berikut contoh kualitas speaker iPhone SE 2016, saya rekomen buat maka headset biar jelas. Ya sayangnya meski performanya bikin saya happy, tapi karena baterainya kecil cuma 1600an mAh itu boros. Boros banget malahan. Sekalinya turun itu bisa langsung beberapa persen. Polo pemakaian saya sama hape ini tuh buat nonton anime, sosmed, buka all shop, sesekali main game yang ringan aja, itu bisa tahan beberapa jam doang. Rata-rata kalau dipake seharian, bisa 3 kali charging. SOT juga kecil, 2 jaman tergantung dipakainya buat apa. Kalau dipake buat jadi hape kedua, segedar nonton Youtube atau musikkan, buat seharian ini hape masih bisa. Tergolong awet malahan. Yang jadi masalah itu charging time. Dari 15% sampai 100% itu butuh waktu 2,5 jam. Ditambah hape ini cuma bisa baca daya 5W. Bagi saya itu lambat, mudah setara ngisi baterai hape Android 5000 mAh pake 18W. Oh iya, awal beli ini hape baterai holdnya itu 95%, tapi sekarang turun jadi 90% karena kesalahan saya, tak pakein adapter yang 24W dan kabel yang 2A. Jadi untuk sektor kedua saya beri nilai 8, performanya masih bagus, smooth dan enak. Cuma masalahnya hape cepet hangat, baterainya sangat boros, terus ngisinya juga lama. Oke, berikutnya sektor ketiga, UI experience. iPhone SE 2016 ini udah saya update pake iOS 15.4.1 dan masih akan dapat update ke 15.5. Soal software update, ini hape saya salut sama Apple, masih ngurusin hape yang umurnya udah 6 tahun. Oke, jujur ini pertama kalinya pake iOS dan experience saya selama 2 minggu, mikirnya iOS itu simpel tapi merepotkan. Bahas dari sisi bagusnya dulu deh, yang jelas dipake harian, iOS 15 di hape ini performanya masih hajib. Sistem navigasinya buat akses tackle dan notice juga nyaman, tinggal swipe dari atas ke bawah, kalau back tinggal swipe dari sisi kirinya. Soal tampilan gak banyak yang bisa di komen, karena iOS dari dulu juga gitu-gitu aja. Di hape ini, iOS 15 UI-nya bener-bener dioptimize sama Apple. Masih keliatan gesit, ringan, dan transisi animasinya smooth. RAM 2GB-nya aja masih bisa nge-handle aplikasi di background supaya gak gampang kekil. Ya, saya suka sama kepraktisan yang ditawarkan sama iOS, tapi ada beberapa hal yang bikin saya itu rata kurang suka. Pertama ini tampilannya bikin saya gampang bosen, gak banyak yang bisa dikostumisasi sesuai selera di luar adanya widget sama ganti wallpaper. Terus nyebelinya buat transfer data iPhone ke HP Android atau ke PC tapi gak bisa langsung. Kudu lewat aplikasi kayak seri atau iTunes agak repot bagi saya. Berikutnya, kalau punya gem, star gem, arkana, apapun itu yang gunanya buat gaca in-game, kalau dari HP Android pindah ke iOS itu kerisat jadi nol. Tapi ini tergantung gamenya juga. Kalau saya kemarin lupa login pakai akun SWOT online yang ada 3600-an arkana gem, terus kerisat jadi nol. Salah saya juga sih. Berikutnya, buat kalian yang suka pakai aplikasi operating alias mode, di iOS itu gak bisa asal install. Kalau mau aplikasinya ya beli. Lanjut ke fitur, gak banyak fitur di iOS ini, bahkan di HP Android pun ada, tapi fitur yang ada udah lebih dari cukup berguna bagi saya. Pertama itu bisa risk to wake up, terus ada assistive touch. Kedua fitur itu bisa ngurangin pemakaian tombol touch ID biar gak keseringan kepencet. Ngomong-ngomong touch ID-nya, ini gak cepat tapi akurat. Overall saya senang pakai iOS 15 di HP ini, OS-nya enteng, sistem iOS juga kecil, dan RAM 2GB kayak bukan masalah buat HP ini. Jadi, sektor ketiga saya beri nilai 8,5, dapat update panjang, OS ringan dan stabil, sayangnya beberapa hal minor, iOS berasa boring dan menyebalkan bagi saya. Lanjut ke sektor keempat, performa gaming. Di sini saya cuma tes main game Mobile Legends, Pandori, SEO, dan game ringan lainnya. Langsung aja, pertama buat main game ringan kayak Stumbleguys, ini lancar, gak ada hambatan, fps saya yakin di atas 50 fps. Kemudian buat game Pandori ini perfect. Handling di layar HP 4 ini tuh mantep. Gameplay lancar, gak ada masalah delay, kerasa smooth, bahkan animasi live 2D-nya juga smooth. Ya, ini sih masuk ke daftar HP 1 jutaan yang recommended buat rhythm player. Apalagi ini HP ada headphone jacknya yang output suaranya bagus, ditambah lagu di game Pandori itu juga high res semua. Jadi, bisa beritem ria dengan budget 1 juta lebih dikit. Tapi jangan lupa, abisin dulu start gamenya buat gacha sebelum migrasi ke iOS. Lanjut berikutnya, Game Mobile Legends default dapat settingan high frame rate high. Buat gameplaynya ini lancar, saya gak nemu masalah. fps mungkin di atas 50 fps karena saya ngerasanya smooth banget. Paling masalahnya di layarnya yang kecil pas beli item atau apapun itu, yang kecil-kecil bisa salah pencet, dan lama-lama itu bikin annoying. Berikutnya saya main game SWOT Art Online, default grafiknya high bisa ke Mac, dan mengejutkannya game MMORPG ini ternyata lancar. Seinggitku lebih lancar di iPhone SE ini ketimbang Redmi 9 yang pake Helio G80. Pasti pelasa banyak player, explore world map, dan keluaran skill animasinya lancar. Catatan besar, meski buat game yang tak sebutin barusan lancar, jangan lupa sama tumbalnya, yaitu baterainya jadi instant boros. Belum lagi masalah suhu bodi yang jadi panas, jadi gak bisa main game lama-lama. Selingan aja lah pokoknya. Tapi pas saya main bandori sama SEO di HP ini, si bodi belakang HPnya gak terlalu panas, sangat biasa aja. Jadi untuk sektor keempat saya beri nilai 8, performa gaming di HP 6 tahun lalu masih oke, dan bisa lancar kalau gamenya kayak Mobile Legends, bandori, dan SEO. Tapi yaitu, tumbahnya baterai dan suhu. Lanjut ke sektor terakhir, kamera. iPhone SE 2016 pake setup kamera belakang mono 12MP f2.2 ditemani dual tone LED flash, dan sanggup rekan video 4K 30fps. Sedangkan kamera depan 1,2MP f2.4 support rekan video maksimum 720p 30fps. Untuk fitur ada mode timelapse, slow motion 240fps, panorama XDR, dan video. Oke langsung aja komentari hasil fotonya. Untuk HP iPhone 1 jutaan, menurut saya hasil fotonya udah bagus, kalau kondisi sekitarnya memadai. Pas liat hasil foto iPhone SE ini, bikin saya keinget sama Sony Xperia XS. Karakteristiknya itu mirip. Punya warna yang condong ke arah natural, detailnya cukup tajam, dan XDR-nya lumayan. Untuk situasi terang, hasilnya lumayan, meski kontrasnya rata ketinggian, bagusnya tetep ngejaga warna sama kayak kondisi aslinya. Untuk situasi low light karena gak ada naik pun, hasilnya ya gelap. Sementara untuk foto kamera depan 1,2MP hasilnya biasa. Untungnya lensanya punya angle yang agak luas. Hadirnya XDR juga bikin foto punya dynamic range yang cukup oke. Jadi sektor kelima, saya beri nilai 8 aja. Hasil fotonya cukup bisa diandalkan, terus videonya tambah stabilisasi, juga hasilnya stabil. Apa jangan-jangan bunyi area belakang pas di sektor pertama tadi, itu stabilisasinya ya. Sekarang ke hasil akhir dan kesimpulan. Total iPhone SE 2016 dapat skor 41,5 poin. Artinya ini HP masuk ke tier S. Ya, menurut saya iPhone SE 2016 ini secara software masih sangat bisa dipakai di tahun 2022. Kalau hardware yang jadi masalah itu baterainya. Ya, karena itu HP ini lebih cocok jadi HP kedua atau buat kalian yang pengen nyobain iOS terbaru di budget 1,3 jutaan. Ataupun buat kalian yang emang suka sama HP ini karena bentuknya. Kalau niat beli HP SE ini, saya sarankan minimal yang 32GB. Itu udah lumayan spasenya 23 buat user. Tapi mungkin yang jadi masalah itu nyari barang yang kondisinya bagus itu susah. Kalaupun ada, biasanya agak mahal. Ini aja saya hoki termasuknya. Karena masih banyak part kursial yang ori soal baterai halt yang turun itu gak jadi masalah. Karena gak ngaruh banyak juga. Jadi sekian dulu video full review iPhone SE 2016. Like jika suka, sampaikan pertanyaan atau pesan di komentar jika ada. Sampai jumpa di video gadget selanjutnya. Sayonara. Sub indo by broth3rmax